Kali ini kita akan membahas pepaya yang berbuah lebat Jadi ada pepaya yang berbuah lebat, ada juga yang tidak Ini adalah jenis pepaya yang akan berbuah lebat Dimana setiap bunganya sudah pasti menghasilkan buah Mari kita perhatikan bentuk bunganya Nah bentuk bunganya seperti ini, lebih besar dia Karena sudah ada bakal buah di dalamnya Ini kita belah, di dalam gambar yang lebih kecil kita belah Kita akan lihat posisi buah sudah ada di masing-masing bunga Ternyata di dalam bunga ini Kepala putih dan serbuk sari sudah menyatu Jadi sehingga setiap bunga pasti akan menghasilkan buah Ini biasa disebut bunga yang bunga betina Ini kita perhatikan, di dalam bunga sudah ada bakal buahnya Dan di nantinya pepaya ini akan berbuah lebat Nah yang ini adalah pepaya yang memiliki bunga jantan Meskipun subur dan bunganya banyak Ini sulit sekali terjadi pembuahan Ini kita lihat sampai ke bawah, sulit sekali terjadi buah Karena di bunga jantan ini Kepala putih dan serbuk sari itu agak jauh Nah ini dia agak jauh Jadi mungkin diperlukan sejenis burung atau kumbang Untuk membantu terjadinya pembuahan Ini kita perhatikan jauh sekali Jadi memang kalau diperlukan bantuan eksternal Kalau supaya menjadi buah Nah ini kepala putihnya di sini Dan serbuk sari di atasnya Jadi memang sulit Sulit untuk terjadi bunga Oke nanti kita lihat lebih jelas lagi Ini bunga betina ya Yang lebih kecil Yang lebih mudah bunganya Kita belah Itu sudah ada bakal buah ya Nah ini kita lebih dekat melihat perbedaannya Nah ini Jadi Yang bunga Yang jantan itu kelihatan jauh memang Sedangkan yang betina Sudah ada buahnya Oke demikian Informasi mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan tentunya jangan lupa Kalau belum subscribe Di subscribe dulu Dan bila video ini bermanfaat Jangan lupa di share Dan untuk melihat perkembangan yang kami lakukan Jangan lupa Tanda loncengnya Ditekan Terima kasih teman-teman semua Semoga video ini Bermanfaat Oke Sampai jumpa Bye Sampai jumpa